Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertanian Baiklah mitra tani sekalian Hari ini kita akan caktek bagaimana Memasang Likat kuning Likat kuning ini Sudah ada dijual di pasaran Ini adalah perangkap hama Khususnya untuk Alat buah Likat kuning ini mengandung Silky trap Minyak nabati dan MA Ini dapat mengendalikan Lalat buah Warang pada tanaman mangga Apis atau kutu Kutu trip Kutu apis Kutu loncat Bemesia Nganget pengerek batang Pada tanaman belinding Mangga Jambu Jeruk Cabai Timun Tomat Pare Gambas Melon Dan semangka Untuk Cara Penggunaannya Ini nanti Kita akan buka ini Setelah buka ini Dipisah menjadi dua Terus dilingkarkan Di setiap lembar Membentuk tabung Dan permukaan Perekat Di luar Terus Disini juga ada kawatnya Nah Kawat ini nanti Untuk mengaitkan Dikat kuning Yang sudah dibentuk Seperti tabung Tadi Dan ini Bisa kita Pasang Per hektare itu Paling banyak Adalah 40 lembar ini Jadi 20 lembar Karena ini ada dua Isinya Jadi 40 lembar 40 lembar ini Kita pasang Maksimal Untuk 1 hektare Dan ini Dipasang Jaraknya Kurang lebih Satu tilan Dari Tajuk ini Tajuk tertinggi Kita pasang Satu tilan Atau satu jengkel Baru kita pasang Baik Cara Memasangnya Seperti ini Ini Masih Utuh Jadi Merak dari Producentnya Ini kita buka Plastiknya dulu Ini setelah Kita Buka Ini ada Kawatnya Di dalamnya Kawatnya ada dua Jadi kita Buka Buka lemnya Ini kita Gulung Jadi bagian Yang ada lemnya Ada di luar Setelah itu Ini kawatnya Tadi Kita Tusukkan Pas disambungkan Setelah itu Kita Kunci Dengan Memutar Kawat Tadi Jadi Dalam satu Lembar Ini Kita Dapat Dua Buah Perangkap Baik Kita Pasang Kurang lebih Satu Kilan Atau Satu Jengkal Dari Tajuk Kita Pasang Disini Yup Dari internas streaming Teng Secur 温 Terimaut uri 버� psychiat Etan Accept Ru Teng Pegg Dengan Tusen 容易 fungsi dari likat kuning ini adalah untuk perangkap nanti si ngengat itu atau alat buah ketika akan masuk sini dia tertarik dengan yang berwarna kuning karena disini ada lemnya jadi dia akan lengket kita akan coba lihat besok apakah sudah ada alat buah yang menempel teman-teman sekalian hari ini kita akan mengecek hasil dari pemasangan likat kuning yang kemarin kita pasang di lokasi tanaman cabai ini baiklah teman-teman kita akan melihat hasil dari pemasangan likat kuning di pertanaman cabai nah ini bisa kita lihat teman-teman sekalian ini ada serangga yang terjebak dan dia masih hidup ini adalah jenis lalat buah nah lalat buah ini dapat menyebabkan busuk cabai busuk ini di dalam buah cabai itu ada semacam ulatnya nanti ulat atau dari calon dan lalat buah yang dewasa nantinya jadi ini adalah salah satu fungsi dari lalat kuning dan ini juga selain lalat buah juga ada ini ngengat dari ulat ya ini jenis ulat daun ini juga ada kutu ini terlihat juga ada kutu apit dan trip yang kecil ini ada di sini jadi likat kuning ini memang fungsinya untuk menangkap dari hama pada tanaman cabai baiklah mitra tanis kalian itulah bukti bahwa likat kuning ini bisa menjadi perangkap untuk hama lalat buah dan trip dan juga ngengat pada ulat daun khususnya pada tanaman cabai seperti tadi kita lihat di dalam likat kuning ini ada terperangkap lalat buah ada kutu trip apit ada yang ngengat dari ulat dan juga ada hama lain yang terperangkap disini terima kasih jangan lupa like subscribe dan share informasi ini salam pertanian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati